So, bayangin kalian main minecraft temen-temen Ngebikin rumah, ngebuat ladang, ngasih makan hewan ternak Setelah itu, kalian pergi mining tapi tanpa kalian sadari Ternyata kalian lagi di stalker sama makhluk ini Oh, oh, please Aku gak tau harus lari kemana Aku harus terus ngelihat ke makhluk itu ya kan Aku alihin pandangan dia bakal ngejar aku Atau mungkin setelah kalian selesai melakukan aktivitas minecraft Disini kalian coba untuk bersantai di malam hari Tapi ternyata kalian lagi diperhatikan sama makhluk ini Ini ya temen-temen Sekarang dia hilang Sekarang makhluk itu hilang Aku akan masuk ke dalam sini No Suaranya ada di sekitaran sini Ya, itu yang terjadi di world minecraftku akhir-akhir ini oke Dan di video kali ini Aku gak akan cuma survive dari para dueler biasa Tapi terdapat king dueler di dalam goa yang sangat-sangat mengerikan Dan aku harus survive dari makhluk itu Itu dueler king kah? Atau king dueler? Aku juga gak Aku juga gak tau tapi sumpah ada step disini Itu dia Makhluk itu ada disana Oh my god Dan ya Apakah di video kali ini aku akan berhasil survive dari mereka? So aku gak akan lama-lama lagi temen-temen Ini dia perjalananku selama 100 hari Di minecraft hardcore king dueler Wait, what? Ntar aku baru nge-spawn dan tiba-tiba aku dengar suara kayak gitu guys Ada sesuatu kah di sekitaran sini? Hello? Dan kenapa ada tulisan nge-gacah kayak gitu? Oke, aku gak tau tapi let's go Let's go Aku akan langsung ngumpul kayu untuk ngebikin tools Terus abis itu kita akan ngebikin pickaxe Ngebuat rumah Ya pokoknya aku harus punya persiapan sebelum malam hari Karena kalau sampai aku gak punya persiapan sama sekali kita bakal dalam bahaya Oke Let's go Oh Ya aku lupa Aku harus hati-hati sama tumbangan pohonnya Karena sampai aku kena tumbangan pohon aku juga bakal langsung mati So ya Di hari yang pertama seperti biasanya Aku mulai dengan ngumpul-ngumpulin research Untuk ngebikin tools Setelah itu aku juga disini gak terlalu kesulitan buat mining Karena terdapat banyak ore di permukaan Tapi ketika aku lagi ngumpul-ngumpulin ore Wait, what? Ada suara villager Oh ya, ya, ya Makhluk itu ada di sebelah sana Makhluk itu ada di sebelah sana Kalian lihat Oh, dia ngejar Dia ngejar Villager itu ngejar No Ya, tiba-tiba aku dikejar sama villager jadi-jadian Tapi untungnya gak lama kemudian dia pun menghilang Jadi disini aku lanjut untuk ngumpulin ore Ngambil-ngambilin kayu Tapi gak terasa setelah itu hari udah mulai gelap Dan masalahnya disini Aku gak punya kasur sama sekali No, bentar lagi udah mau gelap Kita dalam masalah Oke, mungkin untuk ngebakar-bakar ore ini akan aku lanjutin nanti aja guys Karena sekarang udah mau malam, oke Aku pun coba jalan untuk mencari wall Supaya bisa ngebikin kasur buat dipake tidur Tapi yang terjadi setelah itu Itu suara apa What the heck Itu suara apa Dan sekarang ada naik duel dari kalian ya Guys, ini suara apa weh? Oh my god Oh my god What the heck Itu makhluk apa Makhluk itu keluar dari dalam tanah Kalian lihat No No way Kita dalam bahaya guys Dia hilang Thank you Disini setelah aku merasa aman Aku pun coba balik ke permukaan lagi Ya, tapi gak lama setelah itu Tiba-tiba aku melihat makhluk ini Makhluk yang disana apalagi dia nunjuk ke arah aku What? No, 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 no Kalian lihat Aku udah bilang barusan ya kan Kalau sampai kita gak punya tempat aman di malam hari Kita bakal ada dalam bahaya Dan sekarang dia hilang Setelah makhluk-makhluk itu menghilang Secepatnya aku pun balik ke darat Untuk mencari wool Supaya bisa ngebikin kasur Dan untungnya gak jauh dari sana Aku melihat sebuah village Tapi di tengah perjalanan Aku terus-terusan dikejar Amat duiller yang muncul dari dalam tanah sebelumnya Ada suara lagi Oh my god Ada suara lagi Kita dalam bahaya Kita dalam bahaya Kita dalam bahaya 100% aku dalam bahaya Terakhir kali aku dengar suara itu Makhluk itu muncul dari dalam tanah Oke Tidur Namun yap Untungnya disini aku masih berhasil selama Tapi di hari kedua Ya terornya masih terus berlanjut Karena tiba-tiba terjadi hujan Dan makhluk-makhlukannya pun kembali menerorku lagi Ho 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 Please Jangan bilang makhluk itu bisa manjat No No Dia masih ada di bawah kah? Ya makhluk itu masih ada di bawah Sekarang apalagi? Sekarang apalagi? Ya kalian ya teman-teman Karena disini aku terus-terusan diteror Sama makhluk-makhlukannya Aku pun memutuskan Untuk pergi dari desa secepatnya Dan setelah menemukan tempat yang aman Dan aku rasa gak ada lagi dueler yang ikutin aku Aku pun ngegali ke dalam tanah Dan disini aku langsung aja untuk tidur Hari yang ketiga Akhirnya aku pun terbebas dari teror para dueler Dan karena gak mau begadang lagi secepatnya Aku mulai ngumpul-ngumpulin bahan-bahan yang aku perlukan Untuk ngebuat rumahku So aku ngebangun rumahku di sekitaran village Dan aku menghabiskan waktu seran penuh Untuk ngebuat rumah ini Tapi ketika mau tidur Aku langsung loncat dari kasur Karena tiba-tiba makhluk ini muncul di depanku Oke aku tau itu rusak normal Tapi gak tau kenapa malam itu keliatan creepy guys Waduh weh sekarang udah mau malam Aku bakal tidur dulu oke Let's go Aku gak mau begadang lagi Aku gak mau begadang lagi Dan kejadian kayak kemarin Barusan ada the knocker Kalian lihat barusan ada the knocker oke Enggak Tapi aku harus tetap tidur No Barusan ada the knocker guys Dia ngebuka pintuku barusan Dan dia berdiri depan pintu Ya kalian ya temen-temen Ketika kalian mau tidur Tiba-tiba ada entitas aneh di depan kalian Tentu aja disini aku langsung mutuskan tidur di luar Dan di hari berikutnya Aku lanjut lagi ngebikin rumahku Dan kali ini aku ngebuat dua lantai Karena aku gak mau tidur di bawah lagi oke Oh iya By the way kalau kalian lihat disini aku ngebikin rumah Kayak gak ada niat sama sekali Ya karena para dueler yang ada di mode kali ini Hampir seluruh dari mereka bisa ngancurin block Jadi aku mutuskan ngebikin rumah seadanya aja Karena pastinya nanti juga bakal hancur Dan setelah itu aku pun lanjut ngebikin farm Sampai di sore hari Ya rusak diri kayak gitu Normal day di minecraft horror Oke aku akan tidur Sebelum makhluk-makhluk itu ngespawn Hari berikutnya aku coba mining ke bawah tanah Tapi belum lama ngegali Tiba-tiba aku mendengar suara ini Ada suara Suara cave dweller Kita Hah? Enggak itu bukan suaraku Itu suara villager Oh my god Oke itu dia Makhluk itu bisa manjat Kalian lihat dia bisa loncat Dan ya ketika aku coba mining disini aku terus-terusan Dapatkan teror secara bergantian dari Villager dweller The mimicker Dan cave dweller Jadi aku memutuskan untuk balik ke atas aja Karena aku gak mau nyari mati di dalam gua Aku pengen turun ke bawah Tapi sumpah Suara makhluk-makhluk itu ngespam disini Huh? Kalian lihat The mimicker ada di bawah sana Oke Aku gak mau turun ke bawah Aku gak mau turun ke bawah Ada suara Ada suara Aku gak tau sekarang suara apa lagi Iya Oh no Oh no Aku gak akan ke bawah Kayaknya kita lebih atas Ada di Kita lebih aman ada di atas dulu Dan ya Karena setelah itu Aku merasa lebih atas Ada di aman aja Jadi aku memutuskan untuk balik ke permukaan Dan sesampainya di permukaan disini Hari ternyata udah gelap Aku pun langsung aja untuk tidur Hari yang ketujuh Aku balik ke village untuk looting Dan bisa dibilang disini lumayan Karena aku mendapatkan barang-barang bagus Hey Emerald Ada kentang Thank you Bisa kita tanam di rumah Di sebelah sini Aku akan bawa kasur mereka Untuk ngebuat Satu tempat Buat para villager ini Supaya aku gak kesulitan nyari mereka Oke Let's go So Aku menghabiskan waktu berada di village ini Sampai di hari yang ke-8 Dan tiba-tiba Aku melihat ruseng sedang sekarat Aku pun coba Ngebantu makhluk itu Supaya dia gak kesakitan lagi Tapi yang terjadi setelah itu Sorry my friend Huh What What Dia tiba-tiba berubah guys Oh my god Oh my god No no Ya kalian ya teman-teman Tiba-tiba ruseng itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan Tapi untungnya gak lama setelah itu dia pun menghilang Dan ketika lagi ngebikin tempat villager Aku melihat ruseng gejalanya sama persis dengan yang aku bunuh sebelumnya Tapi kali ini aku gak mau ikut campur Karena aku gak mau dikejar lagi oleh makhluk itu Hari yang ke-9 mungkin akan aku skip aja Karena aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting Sampai di sore hari Kemudian di hari ke-10 Aku pergi ke hutan buat ngumpulin kayu Untuk ngebikin tower di depan rumahku Dan di hari ke-11 telah ngebikin tower Aku pun balik ke dalam rumah Tapi ternyata di dalam rumahku Tiba-tiba udah ada the knocker teman-teman Oh 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 What What the heck Kenapa dia bisa muncul siang-siang dan di dalam rumahku Oh my god Makhluk ini Ngespawn di dalam rumah Kalian lihat Dan dia ngintip dari Balik lubang itu guys No Setelah the knocker menghilang Aku pun lanjut mempersiapkan diri Untuk mining di hari berikutnya Dan Kalian tau teman-teman Aku malas banget berada di dalam gua Kita kasih penerangan di sitaran sini Sebelum ada monster yang ngespawn Ini amankah? No Oh my god Oh my god Itu makhluk apa? No No Masuk ke dalam air Oh Dia bisa renang Dia bisa renang Makhluk ini bisa renang Makhluk ini bisa renang Cave dweller Aku butuh koal untuk membuat penerangan Ada suara lagi Ada suara lagi di sekitaran sini Makhluk itu ada di mana? Ya Itu dia Kalian lihat Dia lari Sumpah Perilaku mereka random banget guys Suara gemuruh dari dalam tanah Ya makhluk itu bakal muncul Makhluk itu bakal muncul Lari 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 Dia ngejar Dia ngejar Ada yang ngejar Aku baru Ya ya itu makhluk apa Aku gak tau Tutup 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 Blok Lari ke atas By the way Setelah mendapatkan teror-teror kayak gitu Ya harusnya disini aku masih coba buat lanjut untuk mining lagi Tapi setelah itu karena tiba-tiba ada yang nge-say hello ke aku Aku pun menyerah dan memutuskan untuk balik ke permukaan Halo what Ada yang ngomong Katanya hello Oke bodo amat Goodbye Thank you Kita sampai ke permukaan Dan disini tenang Damai Gak ada masalah apapun guys Aku akan jadi farmer aja oke Dan ya setelah mendapatkan teror-teror kayak gitu Disini untuk sementara aku memutuskan buat jadi farmer aja dulu Sekarang aku jalan-jalan untuk ngumpulin nyawa Sampai akhirnya aku menemukan sebuah village jadi aku pun Sehingga disana buat ngeluting Wuhh ada librarian Ada librarian guys Ntar Fire Aspect Satu Oke Nanti aja aku belum punya emerald Dan disini ada bookshelf Akan aku ambil Ada bookshelf lagi Thank you By the way gak jauh dari village aku menemukan ruin portal Dan di tempat ini aku mendapatkan block of gold Setelah itu karena hari udah mulai sore Aku pun balik ke village lagi Dan di hari keempat belas aku ngebikin kandang Untuk menternakan hewan yang ada di sekitaran rumahku Badi gimana pas lagi ngebikin farm kayak gini Tiba-tiba ada the knocker Aku baru mau bilang oke Aku baru mau bilang Dan sekarang dia muncul beneran di sebelah situ No masuk ke rumah Masuk ke rumah Masuk ke rumah Hari yang kelima belas aku masih nge-cosplay jadi farmer Tapi setelah itu aku mikir lagi Ya mau lari sampe kapanpun Tetap ujung-ujungnya aku juga harus masuk ke tempat mining So hari ke-16 aku pun coba lagi untuk mining Dan belum sampe 1 menit aku berada disana Tiba-tiba aku ngeliat makhluk ini temen-temen What the heck Oh my god No dia kesini Masuk ke dalam air Aku gak akan keluar dari air Aku gak akan Ya aku tiba-tiba diserang sama naik prowler Dan karena gak bisa kemana-mana Aku pun terpaksa harus ngelawan makhluk itu Oh no Oh no Jaga jarak Nice Let's go Dia mati Let's go Dia mati Aku berhasil ngebunuh Apollyon Oke Oke White dweller ngeliat kesini Dia ngerayap kayak cicak gitu guys Sembunyi Dan ya gak cuman naik prowler Ataupun white dweller Karena gak lama setelah itu Aku juga tiba-tiba diteror sama cave dweller temen-temen Oh Oh Please Aku gak tau harus lari kemana Aku harus terus ngeliat kemalu gitu ya kan Aku alihin pandangan dia bakal ngejar aku Tapi kayaknya kalau aku semakin lama ngeliat dia Dia bakal semakin lama juga nge-spawn Lari Lari Tutup Biar di sebelah mana Peace Tutup Dan ya Karena aku terus-terusan mendapatkan teror dari para dweller Aku pun memutuskan ngegali secara manual Sampai akhirnya aku berhasil mencapai kedalaman deep sleep Tapi ketika berada di tempat ini Ada suara Ada suara di sekitaran sini guys Yup Dari dalam sini kah Let's go Let's go Aku akan turun ke sini Dan barusan di sekitaran sini ada suara dweller Sumpah Aku Oh Oh no Oh no 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 Tutup 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 Oh no 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 Oke Sudah mau hancur Lari Let's go Let's go Sebelum makhluk kita muncul lagi Aku harus cari diamond Diamond secepatnya guys Di sekitaran sini ada diamond kah? Nggak ada Nggak ada diamond sama sekali Nggak ada diamond di sekitaran sini Ada iron akan aku ambil Nggak aku nggak punya waktu buat ngambil iron Aku ngambil iron mahluk itu bakal muncul lagi Kita harus tetap lanjut buat gerak oke Ada suara lagi Sumpah ada suara lagi Aku bakal mainin lurus Kalau kayak gini mula aku bakal mainin lurus guys Ya aku terus-terusan di teror sama cave dweller Dan by the way kenapa bukan king dweller temen-temen Ya karena sebelum aku ngelawan king dweller terlebih dahulu Aku harus ngebunuh cave dweller oke Oh dia ngejar kesini Oh no Oh no Oh no Oke Aku aman Dia udah hilang kah? Thank you Oh thank you akhirnya diamond Semoga nggak cuma satu Diamond pertama kita let's go Satu diamond Dua Tiga Empat Lima Enam Nice Enam diamond aku bisa ngebikin tempat enchantment dan juga diamond pickaxe Oke ini cukup Oh Oh my god No 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 Akhirnya aku pun berhasil mendapatkan cukup diamond Jadi nggak pake lama disini aku langsung ngegali ke permukaan Sampai akhirnya aku bisa balik lagi ke rumah Dan sesampainya di rumah aku lanjut ngebikin bingkai Untuk menyimpan with the rose Hasil aku mengalahkan naik prowler sebelumnya Hari yang ke-20 aku mulai dengan ngebikin diamond pickaxe Buat dipake ngambilin obsidian Kemudian aku pun ngebikin tempat enchantment Setelah itu aku lanjut memperbanyak sugarcanku Supaya bisa ngebuat bookshelf Hari yang ke-21 aku menghabiskan waktu di tengah hutan untuk ngumpul-ngumpulin kayu Tapi tiba-tiba di sore hari terjadi event blood moon Dan nggak lama setelah itu Katanya hey Katanya hey Dia ada di sebelah mana Makhluk itu ada di sebelah mana Dia sembunyi di dalam sana guys Dia ada di dalam hutan itu oke Nah ini ya temen-temen Sekarang dia hilang Sekarang makhluk itu hilang Aku akan masuk ke dalam sini No Suaranya ada di sekitaran sini Night dweller Oh ya No No Dia bisa ngancurin block Oh my god Dia masih ada Makhluk itu masih ada Makhluk itu masih ada Makhluk itu masih ada Kalian lihat Oh my god Tempat ini dihancurin Tempat ini dihancurin sama makhluk itu oke No Aku hanya perlu berada di dalam rumah Nunggu sampai pagi hari Dan makhluk itu nunjuk ke arah sini guys Untungnya disini aku berhasil survive Sampai di pagi hari Setelah itu Aku pun mengumpulin flint Untuk membuat flexing table Kemudian memperkerjakan para villager Sebagai flexure Sampai akhirnya aku mendapatkan banyak emerald Setelah itu Aku lanjut lagi pergi ke village yang kedua Untuk nge-trade dengan para librarian Yang ada disana So mungkin singkat aja Dari nge-trade dengan librarian ini Aku mendapatkan fortune 2 Jadi aku membeli 2 buku Untuk digabungin di anvil nanti Setelah itu Aku pun memutuskan balik rumah Dan di hari ke-24 Sampai hari ke-31 Mungkin akan aku jadiin satu aja teman-teman Karena disini Aku cuma berprogress Untuk ngebikin tempat enchantment Dan juga leveling xp So selama progresku Beberapa hari Aku mendapatkan buku efisiensi 3 Yang rencananya akan aku gabungin dengan fortune Setelah itu aku ngebikin tempat enchantment Dan lanjut nge-trade dengan para flickcher Sampai akhirnya level ku mencapai 36 xp Oh ya Aku juga mendapatkan senjata-senjata baru dari para flickcher Dan karena gak mau menunggu lebih lama Aku pun ngebeli bookshelf dari librarian Dan setelah dia meng-upgrade dagangannya Tiba-tiba disini dia ngejual enchantment sharpness 5 Yap Lumayan untuk pedang Lalu setelah itu aku pun balik ke rumah Ngebikin full set iron armor Kemudian aku enchant sampai akhirnya Armorku disini bisa full enchantment protection Wait what Ada yang ngetuk pintu rumahku barusan guys Kalian juga dengar ya kan Oh Hey Makhluk itu ada di belakang sana Kalian lihat Aku baru tau dia bisa ngelakuin kayak gitu Sumpah Sumpah aku baru tau dia bisa ngelakuin kayak gitu guys Hari yang ke-32 karena udah full enchantment Ya disini aku udah lebih berani lagi untuk masuk ke dalam tempat mining Dan tujuanku kali ini adalah ngumpulin iron untuk ngebikin anvil Tapi gak lama setelah itu Tiba-tiba aku diserang lagi sama naik prowler Hah Dari Dari arah mana woy No Masuk ke dalam air Aku gak tau makhluk itu ada di sebelah mana Wow Wow Hey Oke let's go Kita gelut lagi sama makhluk ini Aku udah punya Armor yang di enchant guys Aku akan ngebunuh makhluk ini oke Let's go Nice Nice Ya kalian ya temen-temen Akhirnya aku pun berhasil mengalahkan naik prowler 2 kali Dan singkat aja setelah mendapatkan cukup iron Aku pun balik ke atas Dan disini gak pake lama aku langsung ngegabungin enchantment fortune yang aku punya ke pickaxe Tapi ketika menambahkan efisiensi ternyata levelku masih kurang Aku pun coba keluar buat leveling Dan yang terjadi setelah itu Ada seorang naik prowler Barusan aku denger seorang naik prowler Dia ada di sebelah mana Makhluk itu ada Ya makhluk itu ada disana Kalian lihat Dia ngejar Makhluk itu bisa ngancurin block No Masuk ke dalam tanah Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Please hilang Kalian lihat No Thank you Thank you dia dispawn Hari yang ke 33 aku coba nyari tempat mining untuk ngumpulin qual Ya aku mau butuhkan penerangan karena aku berencana buat nyari diamond lagi Untuk ngebikin full set diamond armor Dan disini aku sempat nemuin tempat mining yang lumayan luas temen temen Tapi ketika aku turun ke bawah sana Huh? No Balik ke atas Oh my god guys What? Ya di dalam gue ini aku langsung disambut sama para dweller Tapi aku baru amat Aku terus aja lanjut Buat ngumpulin qual Sampai akhirnya gak lama setelah itu Aku tiba-tiba ngelihat dweller yang bisa memuterin kepalanya 180 derajat No No Kepalanya kebalik Kepalanya kebalik guys Kepalanya kebalik oke Kepalanya barusan kebalik oke No Sekarang makhluk itu ada disana Kalian lihat No 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 Aku akan ngebunuh makhluk ini Kita bisa ngebunuh makhluk ini kah? Yap Bisa Let's go Dia ngelihat kesini Dan gak gerak sama sekali Ya itu salahnya Oke Dia ilang Singkat cerita aja Setelah mendapatkan lumayan banyak qual Aku pun memutuskan untuk balik ke permukaan Dan di hari ke 36 sampai hari ke 40 Mungkin akan aku bersingkat aja Karena disini aku cuma ngabisin waktu Buat leveling XP Ngetreat dengan para flexure Aku juga ngebeli senjata baru dari mereka Untuk di enchant Dan aku ngelakuin ini beberapa kali Sampai akhirnya aku mendapatkan enchantment yang lumayan bagus Kemudian setelah itu Aku pergi ke tempat mining Dan kalian tau apa yang terjadi disana teman-teman Wait Ada suara Enggak itu bukan suara cave biasa guys Itu bukan suara cave biasa oke Ada sesuatu disekitaran sini Yup Samar-samar aku dengar suara guys Tapi gak tau asalnya dari sebelah mana Oh my god Oh my god No 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 ya 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 Suara makhluk itu Dia muncul dari dalam tanah Aku gak tau asalnya dari mana Tapi kita gak aman disini oke Dan setelah mendapatkan teror kayak gitu Ya disini aku masih tetap lanjut untuk mining Tapi aku terus-terusan di teror sama Yami Dueler Sumpah tempat ini tenang banget guys Gak ada suara sama sekali Dan di film-film horror Biasanya kalo udah tenang kayak gini Tiba-tiba Ya ya Tiba-tiba bakal ada jumpscare-jumpscare Aneh kayak gitu No Gali ke dalam tanah Makhluk itu bisa ngegali oke Makhluk itu bisa ngancurin block Dia dispawn kah? Oh thank you udah aman Aku gak tau ini aman atau enggak Tapi aku bakal Turun ke bawah Buat nyari diamond The blue moon You feel lucky Wow Let's go Kita bisa dapet diamond kah? Ya katanya you feel lucky No Dia ngeliat kesini Lari Itu apa lagi? Itu dia kah? What? Oke let's go Let's go Let's go Let's go Mau gak mau aku harus tetap jalan Karena aku butuh diamond Supaya bisa jadi lebih kuat Oke Ada diamond kah? Please Sumpah aku butuh diamond Dari tadi Aku kelilingin tempat ini Aku gak nemuin diamond Satupun Tapi aku terus-terusan Di teror sama monster Oke Ada suara Sumpah ada suara Sumpah ada suara No Lari 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 Oh my god Oh No Dia hilang So singkat ceritanya Setelah itu Karena mengeksplore Gue Aku gak menemukan diamond Sementara aku terus-terusan Di teror sama para dueler Aku pun memutuskan Untuk mining lurus aja Sampai akhirnya Aku berhasil mendapatkan banyak diamond Oh Thank you diamond Let's go Let's go Aku ketemu diamond Semoga kita bisa dapat banyak Tiga Empat Please Ini fortune Tiga ya kan Oh my god Oh my god Temen-temen Oh my god Ini pertama kali aku dapat diamond Kayak gini 16 20 Kita bisa langsung Ngebikin full set diamond Armor Oh my god 30 diamond Cuman sekali catok Ya di satu tempat Kita bisa dapat Langsung 30 diamond Oh Thank you diamond lagi Let's go Let's go 43 biji diamond Aku akan cari lagi Tapi gak lama setelah itu Ya disini aku hampir mati Karena aku ngegali Di bawah deep dark Dan tanpa sadar Aku udah membangunkan Warden Ini aman kah? Aku juga gak tau Oke Aku gak tau Kita kan Terus ngegali Sampai aku bisa nemuin diamond No 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 Lari Oke Oke Langsung sekarat Dan setelah hampir mati Ya disini aku pun Meletuskan secepatnya Untuk balik aja Ke permukaan Sesampainya di permukaan Aku ngeliat sebuah village Jadi aku pun singgah disana Aku ngebikin kompas Supaya bisa pulang ke rumah Tapi karena setelah itu Hari udah mulai gelap Aku pun meletuskan Untuk menginap di village itu Hari ke-51 Sampai hari ke-80 Aku melakukan perjalanan pulang Dan sesampainya di rumah Aku pun lanjut Buat ngumpulin kayu Untuk aku pake Dijual ke Fletcher Supaya aku bisa mendapatkan Banyak XP Oh ya Disini sekalian juga Aku mencari buku enchantment Dari para librarian Dan aku mendapatkan Buku enchantment Knockback Yang lumayan nanti Untuk mentalin para dweller Kalau misalnya mereka terlalu dekat Aku juga dapat Buku enchantment Flame Multi shoot Dan ketika aku mengupgrade Salah satu librarian Disini dia langsung Ngejual buku enchantment looting Tapi karena aku udah Kehabisan emerald Aku pun lanjut Ngumpulin kayu lagi Nge-trade dengan para Fletcher Kemudian emerald Yang aku pake untuk Membeli buku enchantment Dan setelah levelku Mencapai 36 Aku pun secepatnya Balik ke rumah Untuk menge-enchant Armorku Oke akan aku ambil Di bagian kepala Protection 3 Kalau pickaxe Kita dapat Efisiensi 4 Akan aku ambil Less protection What the heck By the way Karena ada beberapa Enchantment di armorku Yang gak terlalu bagus Aku pun pergi Ke village yang ketiga Yang aku temukan Ketika mining sebelumnya Dan coba mencari Librarian disana Langsung protection 4 Thank you Thank you Ini yang aku cari Protection 4 Stones 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 akan aku ambil Oke ini juga penting Dan mungkin disini Akan aku persingkat aja Temen-temen Karena aku bolak-balik Di 3 village Untuk mencari Villager Librarian Bahkan sekalian aku Ngebobain field Untuk mengupgrade Peralatanku Sampai akhirnya Aku merasa Semua persiapanku Udah cukup Gak pake lama Aku pun balik Kedalam gua Untuk mencari Cave dweller I see you What? Ada sesuatu Di sekitaran sini Aku akan cari Aku udah full Diamond armor Hoho Hei Dia lari Kalian lihat Ho diamond Padahal aku lewat sini Sebelumnya Tapi aku gak ngeliat Diamond ini Siapa yang bakal Perhatiin diamond Pas dikejar Atau makhluk-makhluk itu Let's go Aku harus Ngelawan Cave dweller dulu Untuk Ngespawn King dweller Diamond lagi Akan aku ambil So disini Aku pun mulai menjelajahi Setiap sudut gua Satu persatu Sampai Akhirnya Gak lama setelah itu Hah No Kita dalam bahaya Lari 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 Jaga jarak Aku gak tau damage nya Gimana guys Oh Oke Oh aku gak bisa nge-seal Thank you dia mati Aku tiba-tiba diserang Tapi aku akan Ngebikin dia gerak dulu Supaya pergulutan ini adil Oke Kita biarin dia kesini Atau aku akan maju Let's go Let's go Dia ilang Dia ilang Dia ilang Oh Oh my god Let's go Dia kena efek slowness Ya dia kena efek slowness Dan sekarang Dia gak bisa lari cepat Teman-teman Kita bantai Let's go Dia mati kah Hoho Ya kayaknya makhluk itu mati Iya kan Oh ya disini aku gak tau Pasti kalau makhluk itu Ilang atau Mati Tapi setidaknya Sekarang aku udah bisa Mengatasi Dan menghilangkan Rasa takut Dari makhluk itu ya kan Jadi di hari ke-81 Sampai hari ke-100 Kali ini Aku akan mulai mendapatkan Terror dari King Dweller Oke Let's go Kita akan bikin portal Ya tujuanku adalah Ke nether Untuk berburu Blazroot Dan juga Ender Pearl So di hari ke-81 So di hari ke-81 Sampai hari yang ke-100 Aku memulai perjalananku Di dalam nether Untuk mencari fortress Karena aku membutuhkan Blaze powder Untuk membuat Ender of Eye Dan mungkin disini Akan aku persingkat aja Teman-teman Setelah melakukan perjalanan Yang lumayan lama Di dalam nether Akhirnya Aku pun berhasil Menemukan fortress Jadi tanpa berlama-lama Aku langsung Mencari spawner Para blaze Supaya bisa mendapatkan Blaze root dari mereka Setelah mendapatkan Lumayan banyak blaze root Aku pun melakukan Perjalanan Pulang ke rumah Dan langsung aja disini Aku ngebikin Eye of Ender Setelah itu Aku kembali Melanjutin perjalananku lagi Untuk mencari stronghold Dan setelah serian penuh Mencari Aku pun berhasil Menemukan lokasinya Berada di bawah laut Tapi ketika Aku mulai ngegali Dan sampai ke dalam gua Oke aku gak tau Lokasinya ada di sebelah mana Tapi Ada suara Ada suara Ada suara disekitaran sini Hello Aku udah full diamond armor Aku gak bakal lari Oke Suaranya ada disekitaran sini Yah Aku langsung Diteror Sama suara-suara aneh Sampai ini Gak lama kemudian Aku sadar Ternyata suara itu Berasal dari King Dweller Asal suaranya Dari sebelah mana Hello Oh my god Ada step disini Ada step disekitaran sini Sumpah Aku denger step disekitaran sini Temen-temen Kalian liat sesuatu kah? Itu Dweller King kah? Atau King Dweller? Aku juga gak Aku juga gak tau Tapi Sumpah ada step disini Itu dia Makhluk itu ada disana Oh my god Oh my god King Dweller ada disana guys Ya Akhirnya Aku ngelihat King Dweller Di dalam kegelapan Tapi gak lama kemudian Makhluk itu menghilang Dan setelah itu Dia terus memainkan Mentalku Dengan memberikan Suara-suara aneh Tapi karena Aku udah sampai Sejauh ini Aku pun tetap Melanjutin Perjalananku Untuk mencari Stronghold Makhluk itu Ada di sebelah mana Hoho Dia ketawa Dia ketawa Dia ketawa Dan sekarang Tiba-tiba Suaranya hilang Ya Makhluk itu ketawa Temen-temen Oke itu dia King Dweller Dia lari Dia lari Kejar Makhluk itu Aku harus Ngebunuh Makhluk itu Oke Dia hilang So Di dalam gua ini Aku pun memulai Pencarian Sambil terus-terusan Diteror Sama King Dweller Suaranya dekat banget Suaranya dekat banget Guys Dia Dia ada di sebelah mana Akan aku cari Akan aku cari Akan aku cari Dan akhirnya Setelah cukup lama Menelusuri goa ini Aku pun berhasil Menemukan lokasi Stronghold Oh Thank you Ini dia Ya Kita berhasil Menemukan Tempat Ini Stronghold Tapi masalahnya Di sekitaran sini Ada King Dweller Temen-temen Dan di tempat-tempat Kayak gini Aku paling males banget Sama jumpscarenya Oke Karena tiba-tiba Makhluk itu Bisa muncul Di depanku Oh Yap Suaranya ada Di sekitaran sini Aku mau keluar Kesitu Tapi Takutnya Tiba-tiba Dia muncul Di depanku Aku coba Ke arah sebelah sini Oke So Setelah Lumayan lama Mengelilingi Stronghold Aku pun Akhirnya Berhasil Menemukan Gerbang Menuju ke Dien Tapi Masalahnya Aku Kekurangan Ender of Eye Jadi Aku Mutuskan Untuk pulang Ke rumah Dulu Buat Berburu Enderman Dan Disini Aku Coba Mencari Air Di Dalam Gua Karena Aku Ingin Ngebikin Obsidian Supaya Bisa pulang Lewat Nether Tapi Di tempat Ini Untuk Kedua Kalinya Aku pun Kembali Bertemu Dengan King Dweller What Dia ketawa Oke Makhluk itu Ada di sebelum Mana Teman Rasa Rasanya Pen Lari Tapi Gak Bisa Kita Udah Sampai Sejauh Ini Oke Yap Ini Air Aku Bisa Ngebikin Portal Terus Kita Pulang Nyari Enderman Ngebikin Ender Of Eye Dan Melawan Ender Dragon Sumpah Di dekat Sini Ada Step Itu Dia Oh My God Makhluk itu Ada disana Karena Aku Panah Thank you Dan Kita Lari No 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 By the way Ya disini aku kehilangan momen untuk melawan King Dweller karena aku gak nyangka mulutnya bakal kebuka lebar kayak gitu oke Lalu setelah King Dweller menghilang aku pun mulai ngumpulin obsidian untuk ngebikin portal menuju ke nether setelah itu aku melakukan perjalanan pulang dan si sampainya di rumah aku lanjut lagi memperbaiki armorku karena udah mau hancur So singkat cerita aja aku mendapatkan ender pearl dari hasil ngetreat dengan para piguin dan setelah memiliki cukup ender of eye aku balik lagi ke stronghold untuk mengaktifkan gerbang menuju ke Dn So setelah portalnya aktif aku pun langsung masuk ke dalam Dn untuk ngelawan ender dragon Wow wait Oh my god mereka ada disini Seriously guys Lalu karena disini juga ternyata terdapat banyak monster aku pun mempercepat untuk ngelawan ender dragon supaya bisa keluar dari tempat ini secepatnya Let's go let's go let's go let's go Bentar lagi ender dragon mati Nice Oke oke cari tempat aman karena disini ada banyak banget monster Kalian lihat Wow 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 oke thank you kita selamat Setelah mendapatkan banyak exp dari mengalahkan ender dragon aku pun coba mengenchant armor baru dan menggabungkannya di anvil Lalu setelah itu gak pake lama disini aku pun balik ke dalam gua untuk mencari king dweller Dia ada di sebelah dari sebelah mana Makhluk itu ketawa oke Makhluk itu ketawa oke Makhluk itu ketawa ini aku Hello Oke itu dia Makhluk itu ada disana kalian lihat Dia lari dia lari dia lari dia lari kesana Aku akan kejar let's go Barusan dia lari kesana Dan kayaknya dia bakal nge spawn disitu lagi Ya tadi dia lari ke arah sini temen temen Oke Oke Dia ada di sebelah mana Makhluk itu ada di sebelah mana Sebelumnya aku udah pernah ngelawan 3 kepala dweller juga Tapi yang satu ini suaranya sumpah Makhluk itu ada di sebelah mana Hello King dweller Atau apapun namanya Dia ada di sebelah mana Suaranya muncul lagi Dari tadi makhluk itu cuma neror aku dengan suara guys Itu dia Oke Oke King dweller Ada di sebelah sana guys Let's go Let's go Aku akan ngebunuh makhluk ini oke Let's go No 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 aku skarat aku skarat Oh no oh no 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 Shield 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 So Kalau kalian pikir aku mati temen temen No Aku masih berhasil survive dari makhluk itu oke Tapi sebagai penghormatan Ya disini aku gak akan ngebunuh king dweller Tapi kalau kalian pengen coba untuk mainin mod ini Aku akan taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa coba sendiri Dan untuk kalian yang udah nyobain mod ini kalian bisa kasih komen gimana menurut kalian terornya king dweller Dan ya mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dulu temen temen Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton